Oh, jadi itu nona Ruyue. Lin Long mengangguk. Segera setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, bukankah ini pertama kalinya kita bertemu? Dia tentu saja mengacu pada masalah gadis pelayan kecil itu. Tuan Muda Lin terlalu memikirkan banyak hal. Saya bertemu Tuan Muda di luar pavilion Skywine sebelumnya dan kami cocok. Awalnya saya ingin mengundang Tuan Muda secara pribadi untuk ngobrol, tetapi sesuatu tiba-tiba muncul dan Tuan Muda secara tidak sengaja pergi. Itu sebabnya saya hanya bisa meminta gadis kecil ini untuk mengundangmu. Melihat penampilan Tuan Muda, tindakan gadis kecil ini tadi mungkin tidak pantas. Jika dia menyinggungmu dengan cara apapun, aku, Ruyue, akan meminta maaf padamu di sini. Setelah berbicara, dia menoleh ke gadis pelayan kecil di belakangnya dan berkata, Nak, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Muda Lin? Gadis pelayan kecil itu memandang Lin Long dengan ekspresi bersalah dan berkata, Tuan Muda Lin, saya salah. Saya harap Anda tidak mengingatnya. Mem, itu tidak masalah. Lin Long menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tentu saja tidak akan berdebat dengan gadis kecil ini karena masalah sekecil itu. Tentu saja, jika pihak lain punya pemikiran lain, dia tidak bisa disalahkan karena tidak sopan. Terima kasih Tuan Muda Lin, Liru Yue segera berkata dengan gembira. Setelah mendengar percakapan mereka, Zhao Han juga mengerti apa yang mereka bicarakan. Pada saat itu, dia merasakan lebih banyak permusuhan terhadap Lin Long. Dia memang memiliki perasaan terhadap Liru Yue, tetapi setelah mengenalnya begitu lama, Liru Yue tidak pernah berinisiatif untuk mengundang Lin Long. Di sisi lain, Liru Yue baru saja bertemu Lin Long untuk pertama kalinya, dan Liru Yue sudah menyatakan niat baiknya padanya. Setelah jeda singkat, Liru Yue bertanya, Bolehkah saya tahu dari mana Tuan Muda Lin berasal? Klan Lin dari kota Yangcuan di wilayah selatan. Lin Long dengan santai mengarang cerita. Oh, Liru Yue mengangguk setengah paham sebelum bertanya, berapa lama Tuan Muda Lin akan tinggal di kota Tianyuan? Lin Long menjawab, saya tidak tahu tentang itu. Segera setelah itu, Liru Yue mengedipkan matanya yang besar, ekspresi kerinduan di wajahnya saat dia berkata, Tuan Muda Lin pasti sangat tertarik dengan pemandangan kota Tianyuan kami. Bagaimana kalau saya mengajak Anda berkeliling kota Tianyuan? Tidak mungkin. Mendengar kata-kata Liru Yue, kecemburuan di hati Zhao Han semakin meningkat. Lagi pula, Liru Yue praktis melemparkan dirinya ke arahnya. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi dan langsung berkata, Rui Yue, ini tidak benar. Kamu seorang wanita, bagaimana kamu bisa membawa Tuan Muda Lin berkeliling? Kamu harus menyerahkan hal semacam ini kepadaku. Bagaimanapun juga, Tuan Wu dan saya adalah teman baik. Siapa sangka saat dia selesai berbicara, Liru Yue akan langsung memelototinya dan berkata, Zhao Han, ini masalah antara aku dan Tuan Muda Lin, jangan ikut campur begitu saja. Keluarga Nona Li ini terlalu proaktif. Melihat pemandangan ini, wajah Wu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Nona Rui Yue, mari kita bicarakan nanti. Saat ini, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Muda Zhao. Lin Long segera berkata. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Liru Yue berkata tanpa daya, Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Sebelum dia pergi, dia memelototi Zhao Han, menyebabkan jantung Zhao Han bergetar. Setelah Liru Yue pergi, wajah Zhao Han merosot, dan dia berkata kepada Lin Long, Tuan Muda Lin, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan? Sebelumnya, dia masih memiliki kesan baik terhadap Lin Long, namun karena masalah Liru Yue, jejak kesan baik itu telah hilang sama sekali. Seperti ini, saya mendengar dari seorang teman bahwa Tuan Muda Zhao memperoleh buku panduan rahasia beberapa tahun yang lalu. Saya ingin meminjamnya untuk melihatnya. Lin Long langsung ke pokok permasalahan. Manual Rahasia Saat manual rahasia disebutkan, Tuan Muda Zhao segera menjadi waspada, tetapi dia bahkan lebih bingung. Karena dalam kesannya, dia tidak ingat pernah mendapatkan manual rahasia apapun. Tentu saja, dia juga telah memperoleh beberapa buku, tetapi buku-buku itu sangat biasa dan tidak bisa dianggap sebagai manual rahasia sama sekali. Itu adalah manual rahasia dengan kata-kata seperti itu. Saat dia berbicara, Lin Long menggunakan tangannya untuk menulis beberapa kata aneh di atas meja. Itu adalah kata-kata suku Yao ribuan tahun yang lalu. Ketika dia melihat kata-kata Lin Long, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah Zhao Han. Ketika dia melihat ekspresi Zhao Han, Lin Long tahu bahwa Zhao Han pastilah orang yang mendapatkan manual rahasia itu. Tuan Muda Lin, bagaimana kamu tahu kata-kata seperti ini? Zhao Han memandang Lin Long dengan heran. Tidak heran kalau dia terkejut. Sejak dia mendapatkan buku itu, dia telah menemukan banyak sarjana kuno untuk mempelajarinya, tapi tidak ada yang tahu kata-kata seperti apa itu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa meminta bantuan ayahnya, tapi ayahnya juga tidak tahu. Setelah itu, ayahnya menemukan sarjana kuno yang lebih kuat, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menemukan apapun. Tidak ingin buku seperti itu jatuh ke tangannya begitu saja, ayahnya memberikan buku itu kepada dua keluarga lainnya di Pegunungan Nanling untuk dipelajari. Para sarjana kuno yang ditemukan oleh ketiga keluarga tersebut akhirnya membuat beberapa kemajuan. Namun, kemajuan itu hanya sedikit. Apakah mereka dapat menguraikan buku itu sepenuhnya masih menjadi tanda tanya? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Zhao Han tidak terkejut melihat seseorang menulis kata-kata seperti itu dengan begitu santai? Saya belajar di bawah bimbingan seorang master sebelumnya dan bersentuhan dengan kata-kata semacam ini. Itu sebabnya saya memahaminya. Linlong tersenyum. Dari mana masternya? Zhao Han mau tidak mau bertanya. Kehidupan sang majikan sebelumnya berada di wilayah utara, namun dia suka mengembara di dunia. Kemungkinan besar dia tidak ada di sana sekarang. Terlebih lagi, sang majikan tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Dia tidak terkenal di benua mutian. Kalau saja aku punya, tidak secara kebetulan membantunya sedikit, saya tidak akan tahu bahwa dia begitu pandai dalam sastra kuno. Linlong dengan santai mengarang cerita. Apakah begitu? Zhao Han merasa sedikit menyesal. Kemudian, dia buru-buru bertanya, kalau begitu, Tuan Muda Lin, bisakah kamu menguasai kata-kata seperti ini? Kebanyakan dari mereka, jika Tuan Muda Zhao memberiku panduan rahasia itu, setidaknya aku bisa menguraikan lebih dari 80 persennya, jawab Linlong. Tentu saja, dia hanya berbohong kepada Zhao Han. Dengan kemampuannya, dia sudah menguasai sepenuhnya kata-kata semacam ini. Itu hebat, Zhao Han langsung menjadi bersemangat. Jika Linlong bisa menguraikan kata-kata seperti itu, itu akan sangat membantu keluarga Zhao. Itu juga akan meningkatkan arti penting dirinya di hati ayahnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, Tuan Muda Lin, Anda harus menunggu. Saya harus melaporkan hal ini kepada ayah saya terlebih dahulu, tetapi dia kebetulan tidak ada di rumah, kata Zhao Han lagi. Kemudian, dia juga memberitahu Linlong bahwa dia telah membagikan panduan rahasia itu kepada dua keluarga lainnya. Mendengar kata-kata Zhao Han, Linlong merasa sedikit terkejut. Namun, setelah memikirkannya, Linlong merasa lega. Lagi pula, lebih baik mengumpulkan kebijaksanaan masa daripada membiarkan buku itu membusuk di tangannya. Terlebih lagi, meskipun buku itu telah diuraikan, itu belum tentu merupakan sesuatu yang bagus. Jika dia adalah anggota keluarga Zhao, kemungkinan besar dia akan memilih metode yang sama dalam keadaan seperti itu. 842 Keluarga Zhao telah berbagi buku itu dengan dua keluarga lainnya. Salah satunya kebetulan adalah keluarga Lili Ruyue, sementara yang lainnya bukan berasal dari kota Tianyuan, tetapi juga dari keluarga Nanling Fang di wilayah tengah. Di antara mereka, keluarga Fang adalah yang paling berkuasa. Inilah yang Wu Ming jelaskan kepada Linlong secara mendetail sebelum dia pergi. Linlong tidak perlu menunggu lama. Hanya dalam setengah hari, seorang pelayan dari keluarga Zhao telah memanggilnya ke ruang belajar. Di ruang kerja, ada pria parubaya lain selain Zhao Han. Pria parubaya ini memiliki wajah persegi dan aura bermartabat. Dia jelas adalah ayah Zhao Han, Zhao Tianying. Tuan Mudalin, ini ayah saya, Zhao Tianying. Zhao Han memperkenalkan. Salam, Patriark Zhao. Linlong mengangguk. Setelah menilai Linlong, Zhao Tianying mulai bertanya tentang identitas Linlong secara tidak langsung. Zhao Tianying jelas tidak mudah dihadapi seperti Zhao Han. Untungnya, Linlong telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan sangat akrab dengan keluarga Lin di kota Yangcuan di wilayah selatan. Kalau tidak, Zhao Tianying kemungkinan besar akan mengetahuinya. Setelah merasa bahwa Linlong seharusnya berasal dari keluarga Lin di kota Yangcuan di wilayah selatan, Zhao Tianying kemudian mengangkat topik tentang manual rahasia. Saya mendengar dari Zhao Han bahwa Anda sangat akrab dengan bahasa itu. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Zhao Tianying bertanya. Tentu. Saat berbicara, Linlong tidak ragu-ragu untuk menulis beberapa kata di atas meja. Kali ini, dia tidak menulis kata-kata yang dia tulis untuk Zhao Han. Zhao Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Ayah, Tuan Muda Lin pasti sangat paham dengan bahasa ini. Itu bagus. Wajah Zhao Tianying berseri-seri karena gembira. Tapi adik Lin, bahasa macam apa ini? Zhao Tianying bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah bahasa suku Yao Ribuan tahun lalu, kata Linlong. Bagaimanapun, mereka berdua tidak akan tahu, jadi Linlong tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Suku Yao dari ribuan tahun yang lalu, Zhao Tianying dan Zhao Han tercengang saat mendengar kata-kata Linlong. Tampaknya ini terlalu jauh bagi mereka. Terlebih lagi, buku sejarah yang mereka hubungi tidak memiliki catatan apapun mengenai hal ini. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Zhao Tianying akhirnya percaya bahwa Linlong memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemudian, dia berkata dengan sedikit penyesalan, Dan, adik Lin, kamu mungkin harus menunggu beberapa hari lagi, karena buku rahasia itu sekarang ada di tangan patriar keluarga Fang, Fang Kang Cheng, dan Fang Kang Cheng tidak ada di rumah. Titik, dia hanya akan kembali dalam beberapa hari. Apakah kamu tidak punya salinannya? Linlong mau tidak mau bertanya. Kami juga ingin menyalin buku itu, tetapi kata-kata di buku itu sangat aneh. Siapapun yang ingin menyalinnya pasti akan merasa pusing, dan mereka bahkan tidak dapat bertahan untuk beberapa saat. Bahkan para ahli pun menyukainya. Kami sama. Jadi, kami hanya bisa menyerah pada ide ini pada akhirnya. Zhao Tianying tersenyum pahit. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Beberapa buku diukir dengan susunan rahasia yang aneh, dan susunan rahasia ini kemungkinan besar menyebabkan situasi yang disebutkan Zhao Tianying. Terlebih lagi, runik magic are semacam ini umumnya sangat tersembunyi dan sulit untuk dipecahkan. Jika seseorang tidak mengetahui metodenya, mereka hanya dapat mengambil yang asli dan menganalisisnya seperti Zhao Tianying. Tentu saja, Linlong tentu saja tidak akan memberitahu Zhao Tianying dan Zhao Han tentang hal ini. Haner, manfaatkan waktu ketika kepala keluarga Fang tidak kembali untuk belajar dari Tuan Mudalin. Jika Anda punya waktu, bawalah Tuan Mudalin berkeliling kota Tianyuan, kata Zhao Tianying. Melihat bahwa Linlong adalah seorang yang berbakat, dia tentu berharap untuk mengambil kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Oke, Zhao Han mengangguk. Keesokan harinya, saat dia sedang memikirkan kemana harus membawa Linlong bermain, suara seorang pelayan datang dari luar pintu, mengatakan bahwa Li Ruyue datang berkunjung. Begitu suara itu memudar, Li Ruyue muncul di hadapannya. Ruyue, kenapa kamu ada di sini? Zhao Han mau tidak mau bertanya. Saya dengar Anda akan mengajak Tuan Mudalin bermain, jadi saya bergegas. Kata Li Ruyue. Bagaimana kamu tahu, siapa yang memberitahumu? Ekspresi Zhao Han agak jelek. Karena ekspresi Li Ruyue berarti seseorang telah membocorkan berita tersebut, atau bahwa Li Ruyue telah memasukkan bawahannya sendiri ke dalam keluarga Zhao. Aku berkata, Zhao Han, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Paman Tianying mengirim seseorang untuk memberitahuku, Li Ruyue segera berkata dengan nada agak tidak senang. Ayahku, wajah Zhao Han berkedut. Dia tidak menyangka ayahnya lah yang akan memberitahu Li Ruyue. Kalau dipikir-pikir, dia tahu alasannya. Ayahnya pasti menyadari bahwa dia tertarik pada Li Ruyue, jadi dia memanfaatkan alasan bagus Linlong untuk mengajak Li Ruyue. Tapi ayah, bagaimana kamu tahu bahwa pada dasarnya kamu mengundang Serigala ke dalam rumah? Zhao Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir ketika dia mengingat kesan baik Li Ruyue terhadap Linlong kemarin. Meski mengalami depresi, ia hanya bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak bisa mengusir Li Ruyue, tapi tentu saja, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengusirnya sekarang. Zhao Han pergi memanggil Linlong, dan tak lama kemudian, mereka bertiga meninggalkan kediaman keluarga Zhao. Setelah beberapa langkah, seorang pemuda yang tampak seperti bangsawan berjalan mendekat, diikuti oleh dua bawahannya. Ekspresi Zhao Han langsung berubah jelek saat melihat pemuda ini. Ini adalah orang terakhir yang ingin dia temui di Provinsi Nanling di wilayah tengah. Saudara Zhao, bagaimana kabarmu? Ekspresi Zhao Han jelek, tapi pemuda itu menyapa Zhao Han sambil tersenyum. Fang Zhan, kenapa kamu ada di sini? Zhao Han mengerutkan kening. Saya awalnya berencana datang ke kota Tianyuan untuk bermain dengan Ruyue hari ini, dan kebetulan kalian akan keluar untuk bermain, jadi saya tentu saja datang. Fang Zhan tersenyum. Tapi menurutku aku tidak mengundangmu. Zhao Han meninggikan suaranya. Saudara Zhao, aku tidak keberatan kamu tidak mengundangku. Tidak apa-apa asalkan Ruyue melakukannya. Fang Zhan jelas memiliki senyum bangga di wajahnya. Benar, Zhao Han. Akulah yang mengundang tuan muda Fang. Ruyue mengangguk. Zhao Han terdiam saat mendengar kata-kata Ruyue. Tentu saja, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Melihat ekspresi mereka, Lin Long tahu bahwa Fang Zhan ini adalah tuan muda dari klan lain, klan Fang. Seperti Zhao Han, Fang Zhan juga menyukai Ruyue. Namun, Fang Zhan lebih kuat dari Zhao Han dalam segala aspek, dan dia sepenuhnya menekan Zhao Han. Oleh karena itu, Zhao Han tidak hanya tidak menyukai Fang Zhan, tetapi dia juga takut dengan kekuatan Fang Zhan. Inilah yang dikatakan Wu Ming kepada Lin Long kemarin. Karena itu pula ekspresi Zhao Han langsung berubah menjadi jelek saat melihat Fang Zhan datang tanpa diundang. Tapi sekarang, Zhao Han hanya diam-diam setuju untuk menemani Fang Zhan. Pada saat ini, Fang Zhan menoleh untuk melihat Lin Long dan berkata, ini pasti tuan muda Lin. Ya, Lin Long mengangguk. Lihatlah penampilan tuan muda Lin yang anggun dan tampan. Seperti yang diharapkan dari seorang sarjana kuno, kamu jauh lebih baik daripada saudara Zhao. Fang Zhan tersenyum. Dari perkataan Fang Zhan, Lin Long mengetahui bahwa Zhao Tianying pasti telah mengungkapkan informasi ini kepada Liru Yue, dan kemudian Liru Yue memberitahu Fang Zhan. Kalimat ini tentu saja membuat marah Zhao Han hingga dia hampir mati. 843. Tujuan mereka adalah situs bersejarah kota Tianyuan yang terkenal, Gunung Tianyuan. Pada awalnya, Fang Zhan memiliki ekspresi puas di wajahnya karena pesaingnya, Zhao Han Siang, terlalu lemah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi sedikit jelek, karena dia mengetahui bahwa Liru Yue telah berbicara dengan Lin Long sepanjang jalan. Bukan masalah besar untuk berbicara, tapi yang paling penting adalah Liru Yue tampak seperti akan melemparkan dirinya ke arahnya. Bisa dikatakan jika Lin Long mengambil inisiatif, dia akan seperti kayu bakar yang terbakar dengan satu percikan api. Saat itu, Fang Zhan Shan mulai memperhatikan Lin Long. Pada awalnya, dia tidak menganggap serius Lin Long. Menurutnya, sebagai seorang sarjana kuno, Lin Long hanya mengetahui sedikit tentang sastra kuno dan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Adapun kekuatan Lin Long, Fang Zhan tidak menganggapnya serius karena penyembunyian otomatis dan Tian rekod. Fang Zhan baru mulai kehilangan ketenangannya ketika dia melihat Liru Yue berusaha mendekatinya. Bocah, sepertinya kamu tidak akan tahu tempatmu jika aku tidak memberimu pelajaran. Fang Zhan dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Sambil berpikir cepat, dia berkata, mengunjungi kota Tianyuan adalah untuk para sarjana. Kultifator seperti kita harus pergi ke pegunungan Klir Yuan dan bertarung. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang pria. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Zhao Han dan bertanya, Saudara Zhao, bagaimana menurutmu? Bagaimana mungkin Zhao Han tidak mengetahui apa yang dipikirkan Fang Zhan? Meskipun dia tidak berhadapan langsung dengan Fang Zhan, dia memilih untuk berdiri di sisi Fang Zhan saat ini. Oleh karena itu, dia mengangguk. Saya pikir itu masuk akal. Tentu saja dia ingin memberi pelajaran pada Lin Long, agar dia tahu betapa tingginya langit, agar dia tahu bahwa wanita muda yang berpendidikan tinggi seperti Liru Yue bukanlah seseorang yang bisa disentuh oleh pakar teks kuno. Menurut mereka, Lin Long pasti takut. Siapa sangka Lin Long tidak keberatan sama sekali? Aku tidak peduli kemana kita pergi, selama nona Rui Yue senang. Megah, bagaimana jika kami pergi ke pegunungan Klir Yuan untuk mengunjungi Anda nanti? Fang Zhan dan Zhao Han dengan kejam berpikir ketika mereka melihat penampilan Lin Long. Pada saat itu, mereka berdua memandang Liru Yue untuk melihat apakah dia setuju atau tidak. Menurut mereka, Liru Yue yang memihat Lin Long kemungkinan besar tidak akan setuju. Siapa yang menyangka Liru Yue akan mengatakan hal seperti itu? Karena kedua tuan muda telah setuju untuk pergi ke pegunungan Klir Sos, kami tidak akan pergi ke gunung Tianyuan, tetapi ke pegunungan Klir Sos. Baiklah, kalau begitu ayo segera menuju ke pegunungan Klir Sos. Wajah Zhao Han dan Fang Zhan berbinar ketika mendengar kata-kata Liru Yue. Dengan itu, mereka mengubah rute dan menuju pegunungan Qingyuan. Ada banyak binatang buas di pegunungan Klir Yuan. Semakin dalam kamu pergi, semakin kuat binatang buas itu. Rumor mengatakan bahwa bahkan ada binatang buas di alam Raja Beladiri yang bersembunyi di kedalaman pegunungan. Menjadi sangat berbahaya. Tapi Tuan Mudalin, Anda tidak perlu khawatir. Kami hanya berjalan-jalan di pinggiran. Tentu saja, ada juga binatang buas yang kuat di pinggiran. Namun, dengan kekuatan kami, binatang buas ini tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk kita. Pada saat itu, Tuan Mudalin, Anda hanya perlu mengikuti di belakang kami. Kami pasti tidak akan membiarkan binatang buas ini menyakiti Anda. Fang Zhan dan Zhao Han menimpali. Kata-kata ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti Linlong, tetapi juga dimaksudkan untuk meremehkan Linlong. Bagaimanapun, mereka akan mengatakan apapun yang membuat mereka merasa nyaman. Yang membuat mereka tertekan adalah dari awal hingga akhir, Linlong memiliki ekspresi tenang dan acuh-ta'acuh dari awal hingga akhir. Kamu masih berpura-pura. Ada cara untuk berurusan dengan Anda di pegunungan Klirsos. Fang Zhan dan Zhao Han berpikir dengan penuh kebencian di dalam hati mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba di pegunungan Klirsos. Kita sudah memasuki pegunungan Klirsos. Semuanya, berhati-hatilah, kata Fang Zhan sambil tersenyum. Setelah tiba di pegunungan Klirsos, awan gelap di hatinya segera menghilang karena dia akan segera bisa memberi pelajaran pada Linlong. Dalam waktu singkat, mereka bertemu dengan dua fierce beast. Salah satu dari dua fierce beast muncul di depan Zhao Han dan Fang Zhan, sementara yang lainnya muncul di depan Linlong. Kedua fierce beast hanya memiliki kekuatan Marsial Lord tahap awal. Tentu saja, Fang Zhan dan Zhao Han tidak menaruh perhatian pada mereka. Mereka ingin mempermalukan Linlong. Jadi, meski hanya ada dua orang, mereka tidak langsung menyerang yang ada di depan Linlong. Sebaliknya, mereka berpura-pura tidak bisa tiba tepat waktu. Namun, yang membuat mereka mengertakkan gigi karena kebencian adalah bahkan sebelum Linlong bergerak, Liru Yue, yang berada di tengah, sudah bergegas ke depan Linlong dan berdiri di antara dia dan fierce beast. Tuan Linlong, berhati-hatilah. Serigala bayangan abu-abu ini sangat kuat. Saat Liru Yue berbicara, dia melemparkan telapak tangannya ke arah serigala bayangan abu-abu di depannya. Perempuan ini, yang lain adalah pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan, namun dia, di sisi lain, menguntungkan si bocah Linlong. Melihat itu, Fang Zan dan Zhao Han sama-sama berpikir dengan penuh kebencian di dalam hati mereka. Karena kekuatan Liru Yue jelas lebih kuat daripada serigala bayangan abu-abu, mereka tidak khawatir akan terjadi apapun pada Liru Yue. Tapi siapa sangka setelah menyerang dengan telapak tangannya, langkah kaki Liru Yue akan terhuyung dan dia akan jatuh langsung ke arah serigala bayangan abu-abu, membuat tubuhnya benar-benar terkena jangkauan serangan serigala bayangan abu-abu. Gadis ini sebenarnya menggunakan tipu muslihat melukai dirinya sendiri untuk menarik perhatian Linlong. Melihat itu, wajah Fang Zan dan Zhao Han bergerak-gerak. Mereka dengan jelas melihat bahwa Liru Yue dengan sengaja tersandung dan jatuh ke arah Viersbis. Sialan, bocah ini mendapat manfaatnya. Itulah yang mereka berdua pikirkan dalam hati. Menurut pendapat mereka, Linlong pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan Liru Yue, karena meskipun dia tersandung dan kehilangan inisiatif, Liru Yue akan dapat bereaksi tepat waktu dan tidak membiarkan serigala bayangan abu-abu menyakitinya. Dengan kata lain, tidak peduli apapun, serigala bayangan abu-abu tidak akan menjadi ancaman bagi Linlong. Dalam situasi seperti ini, hanya orang bodoh yang tidak akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, menurut pendapat Fang Zan dan Zhao Han, Linlong pasti tidak akan melepaskan kesempatan pahlawan menyelamatkan gadis dalam kesulitan ini. Namun, yang tidak mereka duga adalah Linlong tidak bergerak dan terus berdiri di tempat dengan acuh-ta'acuh. Bocah ini benar-benar tidak tahu. Itu sebabnya dia tidak berani menyelamatkan Liru Yue dan takut disakiti oleh serigala bayangan abu-abu. Fang Zan dan Zhao Han langsung bersuka cita di dalam hati mereka. Karena dengan cara ini, Linlong pasti tidak akan meninggalkan kesan yang baik di hati Liru Yue, meski Liru Yue sengaja menggunakan tipu muslihat melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan dirinya. Bocah ini, sepertinya dia akan melajang seumur hidupnya. Keduanya berpikir demikian dalam hati mereka. Saat ini, Liru Yue juga merasa sangat tertekan. Dia awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Linlong, tapi siapa sangka Linlong justru tetap acuh-ta'acuh. Di tengah depresinya, dia menghentikan sosoknya dan menyerang serigala bayangan abu-abu lagi tepat pada waktunya. Rui Yue, hati-hati, jangan biarkan binatang ini menyakitimu. Fang Zan berteriak sambil bergegas. Dia tidak akan melepaskan setiap kesempatan untuk mendapatkan poin di hati Liru Yue. 844 Linlong tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat mereka bertiga melawan dua binatang buas itu. Dia secara alami melihat tindakan Liru Yue dengan jelas. Jika dia mempunyai pemikiran tentang Liru Yue, dia pasti sudah bergegas. Alasan kenapa dia tidak memikirkan Liru Yue adalah karena dia sudah memiliki si Tu Feng dan wanita lainnya, jadi meskipun Liru Yue cantik, dia sebenarnya tidak memikirkan Liru Yue saat ini. Setelah bertarung beberapa saat, mereka bertiga membunuh dua serigala bayangan abu-abu. Kekuatan Liru Yue dan Zhao Han berada di alam Marsial Lord tingkat kedua. Adapun Fang Zan, dia telah mencapai alam Marsial Lord tingkat keempat. Jadi, tentu saja, mereka bertiga bisa dengan mudah membunuh dua serigala bayangan abu-abu. Setelah membunuh serigala bayangan abu-abu, Fang Zan berpikir bahwa dia akan dipuji oleh Liru Yue. Siapa sangka Liru Yue akan berbalik dan tersenyum pada Linlong, Tuan Mudalin, kamu baik-baik saja. Melihat situasi ini, Fang Zan sangat marah hingga lubang hidungnya hampir mengeluarkan asap. Tidak apa-apa. Sebaliknya, Nona Rui Yue, Anda harus berhati-hati, kata Linlong sambil tersenyum. Setelah itu, beberapa dari mereka melanjutkan perjalanan. Setelah itu, kelompok tersebut bertemu dengan dua serigala bayangan abu-abu lainnya. Fang Zan dan Zhao Han terus merasa murung. Liru Yue sekali lagi memblokir serigala bayangan abu-abu yang muncul di depan Linlong. Gadis ini telah menjadi pelindung bunga Linlong. Fang Zan dan Zhao Han mengutup dalam hati mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak mungkin mengusir Liru Yue dan membiarkan Linlong menghadapi serigala bayangan abu-abu sendirian. Setelah membunuh dua serigala bayangan abu-abu, mereka dengan cepat bertemu dengan dua binatang buas sengit lagi. Namun, kali ini, mereka tidak bertemu serigala bayangan abu-abu, melainkan dua beruang hitam dengan kekuatan alam Raja Bela diri tingkat kedua. Seekor beruang hitam berlari di depan Linlong dan Liru Yue. Liru Yue berdiri di depan Linlong seperti biasa dan menyerang beruang hitam itu dengan telapak tangannya. Kali ini, Fang Zan dan Liru Yue tidak menyangka Liru Yue akan menggunakan trik yang sama lagi. Dia berpura-pura tersandung dan jatuh ke arah beruang hitam itu. Melihat situasi ini, keduanya tidak berdaya. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah karena mereka menyadari bahwa pada saat yang paling genting, Liru Yue masih belum berdiri. Dia masih mengekspos tubuhnya pada jangkauan serangan beruang hitam. Gadis ini tidak ingin hidup lagi. Keduanya berteriak dalam hati. Saat mereka berdua berteriak, cakar besar beruang hitam itu sudah menamparkan ke arah Liru Yue. Pada saat kritis ini, sesosok tubuh bergegas menuju beruang hitam itu. Bang! Dengan suara keras, sosok hitam itu mendorong beruang hitam itu ke belakang dan berdiri di samping Liru Yue, yang hendak jatuh, untuk menangkap pinggangnya. Itu adalah Linlong. Puh! Liru Yue memuntahkan setegup darah. Jelas sekali telapak tangan Hei Siong telah melukainya. Jika Linlong terlambat, dia pasti sudah mati. Melihat situasinya tidak tepat, beruang hitam yang terluka itu berbalik dan lari. Nona Rui Yue, kenapa kamu melakukan ini? Linlong menghela nafas. Sejujurnya, jika bukan karena dia kuat dan ada orang lain yang berada di posisinya, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Liru Yue. Aku baru saja terjatuh secara tidak sengaja. Liru Yue sedikit malu saat ini. Wajah cantiknya sedikit merah. Namun, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk Linlong dengan erat. Meskipun bagian sensitif tubuhnya menempel pada Linlong, dia tidak melepaskannya. Situasi ini membuat Fang San dan Zhao Han semakin geram. Mereka bermain dengan Liru Yue begitu lama, tapi mereka bahkan tidak menyentuh tangannya. Linlong, sebaliknya, menyentuh tempat-tempat yang tidak boleh disentuh dan tempat-tempat yang tidak boleh disentuh. Jangan berbohong padaku. Kamu jelas-jelas melakukannya dengan sengaja. Terlebih lagi, kamu tidak melawan di saat yang paling genting. Jika bukan karena aku, kamu akan mati di bawah cakar beruang hitam itu. Linlong mengerutkan kening. Melihat Linlong menunjukkannya, Liru Yue hanya berkata, Aku hanya ingin mengujimu. Aku ingin melihat apakah kamu berhati keras dan apakah kamu peduli padaku. Bagaimana jika aku tidak cukup kuat? Bukankah kamu akan mati di bawah cakar beruang hitam itu? Linlong berkata dalam suasana hati yang buruk. Masih ada Fang San dan Zhao Han, kata Liru Yue. Sial, dia memikirkan kita saat ini. Mendengar Liru Yue mengatakan ini, Fang San dan Zhao Han mengertakkan gigi karena marah. Tentu saja, saat ini, mereka juga menyadari bahwa Linlong bukan hanya seorang sarjana kuno. Dia juga kuat dalam seni bela diri. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan Liru Yue dalam situasi itu, apalagi memaksa beruang hitam itu kembali dengan satu telapak tangan. Namun, nona Rui Yue, kita sudah lama tidak saling kenal. Kita belum banyak bicara. Tidak ada gunanya bagimu untuk mempercayakan hidupmu di tanganku, kata Linlong. Aku tidak peduli. Singkatnya, aku akan mengikutimu seumur hidupku. Liru Yue berkata dengan serius. Di saat yang sama, dia mengangkat wajahnya dan menatap Linlong tanpa berkedip. Kata-kata gadis ini membuat Linlong terdiam. Dia telah mendengar dari Wu Ming bahwa Liru Yue, putri tertua dari keluarga Li, adalah orang yang disengaja. Dia tidak mengira dia akan begitu disengaja sampai sejauh ini. Ekspresi Fang Zhan dan Zhao Han sangat jelek, terutama Fang Zhan. Dia mengira dia telah memenangkan hati Liru Yue. Dia tidak menyangka Liru Yue akan benar-benar menyukai Linlong, yang muncul entah dari mana. Nona Rui Yue, saya tidak tahu apa yang baik dari diri saya, Linlong, kata Linlong tak berdaya. Benar sekali, apa bagusnya anak ini? Fang Zhan dan Zhao Han sepakat dalam hati mereka. Aku juga tidak tahu. Singkatnya, ketika aku melihatmu di luar pavilion angin langit kemarin, aku hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya ada seorang pemuda yang tampan. Pada saat itulah aku memutuskan untuk mengikutimu. Untuk sisa hidup saya, Liru Yue berkata sambil memeluk Linlong rat-rat, seolah dia takut Linlong akan melarikan diri. Apa-apaan ini? Apakah ini mungkin? Mendengar kata-kata Liru Yue, Fang Zhan dan Zhao Han tidak bisa menahan kutukan dalam hati mereka. Rui Yue, ini tidak benar. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Bagaimana kamu bisa mempercayakan hidupmu padanya begitu saja? Zhao Han akhirnya mau tidak mau berkata. Berbicara tentang tampan, tidak terkendali, dan anggun, aku, Fang Zhan, bisa kalah dari siapa? Fang Zhan berkata dengan ekspresi jelek. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain memperjuangkannya. Siapa yang menyangkali Rui Yue akan mengangkat kepalanya dan berkata, ini antara aku dan Tuan Mudalin. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi. Rui Yue, kamu tidak boleh terlalu keras kepala. Kamu harus tahu bahwa pernikahan ditentukan oleh orang tuamu. Zhao Han mengingatkan dengan marah. Benar, pernikahan ditentukan oleh orang tua. Apalagi anak ini hanyalah anggota keluarga Lin. Dia sama sekali bukan anggota keluarga Li. Paman Li tidak akan membiarkanmu menikah dengannya. Fang Zhan juga mengatakan hal yang sama. Saya tidak peduli. Saya ingin menikah dengan Tuan Mudalin. Li Rui Yue berkata dengan wajah datar. Uhuk, uhuk, apakah kamu sudah selesai bicara? Kalau sudah, dengarkan aku, tiba-tiba Lin Long berkata. Apa yang ingin kamu katakan, Tuan Mudalin? Li Rui Yue memandang Lin Long dengan ekspresi waspada. Fang Zhan dan Zhao Han juga melihat ke arah Lin Long. Yang ingin saya sampaikan adalah masalah ini perlu dipertimbangkan secara panjang lebar, kata Lin Long. Sebenarnya, pengakuan seperti itu datangnya terlalu cepat. Bahkan Lin Long, yang pernah menjadi kaisar Wu, sedikit terkejut. 845. Baiklah, dalam kehidupan ini, aku, Li Rui Yue, adalah wanita Tuan Mudalin. Dalam kematian, aku adalah hantu Tuan Mudalin, kata Li Rui Yue. Mendengar kata-kata Li Rui Yue, wajah Zhao Han dan Fang Zhan kembali berkedut. Melihat ekspresi tekad Li Rui Yue, mereka tidak punya peluang sama sekali. Mereka tidak bisa terus seperti ini. Mereka harus memikirkan sesuatu. Fang Zhan memutar matanya dan membuat rencana. Wajah jeleknya langsung dipenuhi senyuman. Ia berkata kepada tiga orang di sampingnya, awalnya aku mengirat Tuan Mudalin itu lemah. Siapa sangka kau begitu kuat? Kalau begitu, kenapa kita tidak mengadakan kompetisi yang menarik? Kompetisi menarik apa? Li Rui Yue mengedipkan matanya. Bagaimana dengan kompetisi berburu? Mari kita lihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak binatang, kata Fang Zhan. Itu bukan ide yang bagus. Binatang buas di sini tidak lemah, kata Zhao Han ragu-ragu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Zhan. Jika dia melakukannya, dia tidak akan mengatakan itu. Mari kita bentuk tim yang terdiri dari dua orang. Dengan begitu, tidak akan ada kecelakaan, kata Fang Zhan segera. Baiklah, aku setuju, kata Li Rui Yue. Kemudian, dia mengubah topik, namun, saya harus satu tim dengan Tuan Mudalin. Meskipun Fang Zhan telah merencanakan Li Rui Yue untuk satu tim dengan Lin Long, dia masih merasakan sakit yang menusuk di hatinya ketika dia mendengar Li Rui Yue mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Tentu saja, dia tetap berpura-pura bahagia di permukaan. Rui Yue, aku akan mendengarkanmu. Kamu akan satu tim dengan Tuan Mudalin. Zhao Han awalnya ingin membantah, tetapi setelah mendengar kata-kata Fang Zhan, dia hanya bisa menelan kata-katanya. Dia secara alami bingung mengapa Fang Zhan melepaskan kesempatan ini untuk berduaan dengan Li Rui Yue. Tuan Mudalin, apa pendapat Anda tentang pengelompokan ini? Fang Zhan berpura-pura menanyakan pendapat Lin Long. Mem, tidak masalah. Lin Long mengangguk. Dia secara alami melihat kerlipan di mata Fang Zhan. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak takut dengan rencana Fang Zhan. Jadi, dia setuju tanpa ragu-ragu. Kami akan menetapkan batas dua jam. Setelah dua jam, kita akan lihat siapa yang paling banyak membunuh binatang buas. Fang Zhan berkata dengan gembira. Jika salah satu tim menghadapi bahaya, segera bunyikan alarm dan biarkan tim lain pergi menyelamatkan mereka, tambah Fang Zhan. Tak lama kemudian, mereka berempat terpecah menjadi dua kelompok dan menuju kedua arah berbeda. Setelah mereka berdua sendirian, Liru Yue memandang Lin Long dan bertanya dengan serius, Tuan Mudalin, apakah Anda serius mempertimbangkan apa yang saya katakan tadi? Takut Lin Long akan menolaknya, dia menambahkan, bahkan jika kamu menolakku, aku, Liru Yue, akan menjadi milikmu selama sisa hidupku. Wajah Lin Long berkedut. Omong-omong, bahkan ketika dia menjadi Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, ada banyak sekali wanita yang ingin menyerahkan diri kepadanya, tetapi dia belum pernah melihat wanita seperti Liru Yue yang mengambil inisiatif. Mengapa kamu begitu yakin bahwa akulah laki-lakimu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Ini cinta pada pandangan pertama. Kemarin, ketika aku melihat Tuan Muda di luar pavilion angin langit, aku tahu bahwa aku, Liru Yue, akan menjadi wanita Tuan Muda selama sisa hidupku. Selain itu, intuisiku mengatakan kepadaku bahwa memilih Tuan Muda Lin adalah pilihan yang tepat. Liru Yue memandang Lin Long dan berkata dengan serius, Apakah begitu? Tentu saja. Di sisi lain, Zhao Han memandang Fang Zhan dengan ragu dan bertanya, Fang Zhan, ini adalah kesempatan bagus untuk bersama Rui Yue. Mengapa kamu memberikannya kepada Lin Long? Zhao Han, dengan obsesi Rui Yue, apakah menurutmu meskipun kamu bekerja sama dengannya, dia akan tetap jatuh cinta padamu? Fang Zhan berkata dengan dingin. Jika itu aku, aku tidak akan punya peluang. Zhao Han tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mengingat bahwa dia memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Liru Yue di masa lalu, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Tetapi jika kamu membiarkan mereka bersama seperti ini, bukankah itu berarti kita tidak akan punya peluang? Kata Fang Zhan. Apa yang saya lakukan sangat sederhana. Saya mencari peluang untuk membuat Lin Long kehilangan kesempatan bersaing dengan kita selamanya. Kata Fang Zhan. Fang Zhan, metode apa yang kamu punya? Zhao Han mau tidak mau bertanya. Sederhana sekali. Temukan peluang untuk melumpuhkan Lin Long dan membuatnya kehilangan kesempatan bersaing dengan kita, kata Fang Zhan. Melumpuhkan bagaimana? Apakah kita akan menghadapinya dengan wajah tertutup? Zhao Han bertanya dengan ragu. Fang Zhan tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat tangannya, lalu seekor serigala hitam yang ukurannya lebih besar dari serigala bayangan abu-abu muncul di depan mereka. Ada kilatan tak menyenangkan di mata serigala hitam itu. Tidak hanya itu, kekuatan yang ditunjukkannya menyebabkan Zhao Han mundur 7 atau 8 langkah karena ketakutan. Ia memiliki kekuatan setidaknya peringkat 6 Martial Lord. Untungnya, serigala hitam tidak menyerang mereka setelah dilepaskan. Tampaknya dikendalikan oleh Fang Zhan. Fang Zhan, mungkinkah serigala hitam ini dikendalikan olehmu? Zhao Han segera bertanya ketika dia memikirkan hal itu. Itu benar. Fang Zhan mengangguk. Namun, kamu sepertinya belum mempelajari teknik menjinakkan binatang. Zhao Han bertanya dengan ragu. Ada seseorang di belakang Fang Zhan yang mengetahui teknik seperti teknik menjinakkan binatang, tetapi jelas bahwa Fang Zhan belum mempelajarinya. Jika tidak, dengan kepribadian Fang Zhan, dia tidak akan menyembunyikan kemampuannya terlalu lama. Saya tidak tahu teknik apapun yang berhubungan dengan teknik menjinakkan binatang, tapi jangan lupa bahwa paman kelima saya adalah Grandmaster penjinak binatang, kata Fang Zhan bangga. Tapi, itu paman kelima kamu, bukan kamu. Zhao Han masih bingung. Beberapa waktu yang lalu, pamanku yang kelima mendapatkan sebuah jimat yang sepertinya diturunkan dari saman kuno. Itu adalah jimat yang memungkinkan binatang buas ganas yang dia kendalikan dapat dikendalikan oleh orang lain. Karena jimat itu sedikit rusak saat diperoleh. Jelas tidak bisa disimpan terlalu lama. Jadi, paman saya gunakan saja pada serigala hitam ini dan biarkan saya yang mengontrolnya, jelas Fang Zhan. Jadi begitu, melihat serigala hitam yang jelas-jelas dikendalikan oleh Fang Zhan dan yang kekuatannya jauh melebihi miliknya, Zhao Han tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Pada saat itu, dia secara alami merasa sedikit takut karena jika Fang Zhan menggunakan serigala hitam untuk menghadapinya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Nanti, kita diam-diam akan mengikuti di belakang Linlong dan Ruyue. Lalu, aku akan mencari kesempatan untuk melepaskan serigala hitam ini dan menyuruhnya menyerang Linlong. Ketika waktunya tepat, kita akan menunjukkan diri dan berpura-pura mengusir serigala hitam. Serigala. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa melukai anak itu dengan parah, kita bahkan bisa merebut hati Ruyue. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu, kata Fang Zhan lagi. Tidak diragukan lagi ini adalah metode terbaik, jadi Zhao Han segera menganggup dan berkata, oke. Pada saat itu, mereka berdua secara alami tidak memburu fierce bis apapun. Sebaliknya, mereka mengikuti di belakang Linlong dan Li Ruyue. Keduanya percaya bahwa mereka memiliki kemampuan melacak, jadi mereka tidak takut ditemukan oleh Linlong dan Li Ruyue. 846 Linlong segera menyadari mereka berdua mengikuti di belakangnya. Keduanya tidak tahan lagi, apakah mereka akan memainkan beberapa trik sekarang? Linlong berpikir dalam hati. Meskipun Linlong telah menemukan pihak lain, dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Sebaliknya, dia terus berburu binatang buas bersama Li Ruyue. Saat ini, Li Ruyue memasang ekspresi manis di wajahnya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Fang Zhan dan Li Ruyue mengikuti di belakangnya. Tentu saja, dengan kekuatannya, jika keduanya tidak mengeluarkan suara, dia tidak akan bisa menemukan mereka. Bocah ini, dia masih belum tahu bahwa dia akan mati. Dia masih bersemangat mencari binatang buas bersama Ruyue. Melihat ekspresi Linlong yang tidak mengerti, Fang Zhan dan Li Ruyue merasa senang. Setelah beberapa saat, melihat tidak ada lagi binatang buas di sekitarnya, Fang Zhan merasa waktunya sudah tepat dan segera melepaskan serigala hitam tersebut. Setelah berkomunikasi dengan serigala hitam menggunakan kehendak ilahi dan menginstruksikannya untuk menghadapi Linlong, serigala hitam segera bergegas menuju Linlong dan Li Ruyue. Alasan mengapa Fang Zhan berkomunikasi dengan cara ini tentu saja karena dia takut serigala hitam akan berurusan dengan Li Ruyue. Jika Li Ruyue dirugikan karena masalah ini, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Ada binatang buas, Li Ruyue langsung bersuka cita saat mendengar gerakan di belakangnya. Ketika Li Ruyue melihat ke arah suara itu, ekspresinya segera berubah. Aura kuat yang terpancar dari tubuh Hei Lang bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Menurutnya, Linlong hanya sedikit lebih kuat darinya. Dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan binatang buas seperti itu. Tuan Lin, cepat cari Fang Zhan dan yang lainnya. Saya akan membantu Anda memblokir binatang buas ini. Li Ruyue berkata tanpa ragu-ragu. Namun, dia menyadari bahwa Hei Lang sudah menerkam ke arah Linlong sebelum dia bisa menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Linlong bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa serigala hitam ini dilepaskan oleh Fang Zhan dan Ye Zichen karena datang dari arah mereka. Jika bukan karena mereka yang mengendalikannya, dia pasti akan menyerang mereka berdua terlebih dahulu. Kedua orang ini tahu seni menjinakkan binatang. Pikiran itu terlintas di benak Linlong, tapi dia segera menyangkalnya. Berdasarkan pengalamannya, mereka berdua pasti tidak mengetahui teknik seperti teknik penjinakan binatang. Tanpa sempat berpikir, dia langsung menamparkan serigala hitam itu dengan telapak tangannya. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa membunuh Hei Lang dengan satu tamparan. Namun, sebelum dia mendapatkan manual rahasianya, dia tidak berniat mengungkapkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan sedikit kekuatan Space Shuttering Flame. Begitu energi telapak tangan dilepaskan, pandangan serigala hitam menjadi kabur dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan jejak Linlong. Linlong, sebaliknya, memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dia tahu bahwa serigala hitam dikendalikan oleh Fang San dan Li Ruye, jadi dia pasti tidak akan menyerang Li Ruye. Oleh karena itu, dia tidak takut Li Ruye akan disakiti oleh serigala hitam. Oleh karena itu, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Memang benar, itu seperti dugaannya. Jika serigala hitam kehilangan jejaknya sesegera mungkin, dia jelas bisa menangani Li Ruye. Namun, serigala hitam ini tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mengikuti di belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa serigala hitam tidak menerkam Linlong dan malah membiarkannya melarikan diri? Tidak jauh dari situ, Fang San dan Li Ruye memasang wajah kebingungan. Karena jarak mereka agak jauh, mereka tidak bisa melihat bagaimana Linlong bisa melarikan diri. Li Ruye tidak terlalu memikirkannya. Saat itu, dia hanya khawatir Linlong akan disakiti oleh serigala hitam. Bagaimanapun, dia tahu bahwa serigala hitam itu pasti memiliki kekuatan seorang Marsial Lord peringkat 6 atau lebih. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Linlong, yang telah menunjukkan sedikit kekuatan itu. Pikiran pertamanya adalah mengikuti dan membantu Linlong menghadapi serigala hitam. Namun, dia segera berhenti karena dia tahu bahwa meskipun dia mengikutinya, dia tidak akan banyak membantu. Jadi, dia berpikir untuk memberi peringatan, lalu memanggil Fang San dan Li Ruye untuk membantu. Dengan kekuatan gabungan mereka berempat, mereka pasti mampu menghadapi serigala hitam. Saat dia memikirkan hal itu, dia mengeluarkan suara peringatan uniknya ketika dia berhenti. Berharap Fang San dan Li Ruye bisa segera tiba, dia segera mengikuti di belakang Linlong. Namun, yang membuatnya sangat tertekan adalah kecepatan Linlong dan serigala hitam sangat cepat. Dalam sekejap, mereka sudah menghilang dari pandangannya. Tak lama kemudian, Fang San dan Li Ruye yang merasa kesempatan telah tiba, langsung menyusul Li Ruye. Ruye, apa yang terjadi? Fang San dan Li Ruye langsung berteriak saat mendekati Li Ruye. Ini buruk. Linlong dikejar oleh serigala hitam yang kekuatannya jelas melampaui alam Marsial Lord Peringkat 6. Ayo cepat pergi dan bantu dia. Melihat Fang San dan Li Ruye tiba begitu cepat, Li Ruye tentu saja sangat senang dan langsung berkata. Binatang buas yang berada di atas alam Marsial Lord Peringkat 6. Orang itu jauh lebih kuat dari kita. Menurutku kita harus pergi secepat mungkin, kata Zhao Han. Tidak, kita harus pergi dan menyelamatkan Tuan Linlong. Jika Anda tidak pergi, saya sendiri yang akan pergi. Wajah Li Ruye mau tak mau berubah. Melihat ekspresi Li Ruye, Fang San dan Li Ruye semakin merasakan kecemburuan di hati mereka. Bocah Linlong itu tidak punya daya tarik apapun. Bagaimana dia bisa menyihir Ruye seperti itu? Semuanya diam-diam mengkritik di dalam hati. Ruye, jelas Linlong meninggalkanmu dan melarikan diri. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Orang seperti dia tidak layak diselamatkan, kata Zhao Han. Ya, dia sama sekali tidak berharga. Fang San menyetujui. Jika kamu tidak pergi, maka aku sendiri yang akan pergi. Li Ruye menghentakkan kakinya dengan marah, lalu mengejar ke arah Linlong melarikan diri. Ruye, kami hanya mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu tidak menyelamatkan Linlong? Fang San dengan cepat berkata. Kemudian, dia mengikuti di belakang Li Ruye. Wajah Zhao Han berkedut. Dia tidak menyangka oksesi Li Ruye begitu dalam. Kata-katanya menyinggung Li Ruye. Pada saat itu, dia hanya bisa mengikuti dari belakang Fang San dan Li Ruye. Mereka bertiga mengejar seperti itu, tapi yang tidak mereka duga adalah setelah mengejar selama setengah hari, selain beberapa fierce beast, mereka masih belum bisa mengejar Linlong dan Serigala Hitam. Mungkinkah kecepatan Linlong secepat itu? Pemikiran seperti itu muncul di hati Fang San dan Zhao Han. Setelah mengejar lebih lama, Li Ruye malah kehilangan mereka karena dia tidak bisa lagi merasakan aura Linlong dan Serigala Hitam. Bahkan jejak yang ditinggalkan oleh Linlong dan Serigala Hitam di tanah telah menghilang. Li Ruye, yang mengkhawatirkan Linlong, tentu saja sangat cemas. Fang San memanfaatkan kesempatan ini dan berpura-pura menemukan jejak Linlong dan Serigala Hitam di tanah. Kemudian, dia berkata kepada Li Ruye, Li Ruye, aku menemukan jejak yang mereka tinggalkan di sini. Mereka pergi ke arah ini. Alasan mengapa Fang San dapat menemukannya dengan mudah adalah karena dia mengendalikan Serigala Hitam. Li Ruye pergi untuk melihatnya dan menemukan bahwa itu memang jejak yang ditinggalkan oleh Linlong dan Serigala Hitam. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira, Tuan Muda Fang, Anda masih yang paling bisa diandalkan. Kata-kata seperti ini membuat Fang San senang sekaligus khawatir. Ia senang karena meninggalkan kesan baik di hati Li Ruye, namun khawatir karena hati Li Ruye tidak goyah sedikit pun terhadap Linlong. Setelah mengejar beberapa saat, Li Ruye sangat gembira saat akhirnya melihat sosok Serigala Hitam yang sangat besar. Linlong juga harusnya ada di sana. Namun, dia bingung karena tidak ada suara perkelahian. Situasi ini langsung membuat Li Ruye gugup. Dia khawatir Linlong akan ditahan oleh Serigala Hitam dan itu akan berbahaya. Pada saat itu, dia tidak peduli dengan konsekuensinya dan langsung bergegas menuju Serigala Hitam. Li Ruye bukan satu-satunya yang bingung. Zhao Han dan Fang San juga bingung. Tentu saja, ada kegembiraan dalam kebingungan mereka karena dari situasi saat ini, Linlong kemungkinan besar terluka oleh cakar Serigala Hitam dan bahkan mungkin mati. Dengan pemikiran ini, mereka berdua secara alami mengikuti di belakang Li Ruye. Segera, mereka tiba di lokasi Serigala Hitam itu. Namun, situasi yang mereka lihat benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Karena saat ini, Linlong sedang berdiri di depan Serigala Hitam, sama sekali tidak terluka. Di saat putus asa, Fang San langsung meraung ke arah Serigala Hitam itu. Serigala Hitam, apa yang kamu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera menutup mulutnya. Untungnya, perhatian Li Ruye tertuju pada Linlong dan dia tidak memperhatikan apa yang dikatakannya. Tuan Mudalin, senang sekali Anda baik-baik saja. Li Ruye berkata sambil langsung berlari menuju Linlong. Fang San tidak bisa menahan nafas lega. Merasa ada yang tidak beres, dia segera menggunakan kehendak sucinya untuk berkomunikasi dengan Serigala Hitam. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek karena dia menemukan bahwa kehendak sucinya tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Serigala Hitam. Seolah-olah runenya telah kehilangan efeknya sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Situasi ini langsung membuat ekspresi Fang San berubah menjadi jelek. Lagipula, dia sudah mengendalikan Serigala Hitam begitu lama dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Zhao Han, yang berada di samping, memandang Fang San dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara rendah, Fang San, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu, ekspresi wajah Fang San jelek. Tentu saja, dia secara alami tidak bisa membiarkan masalah ini terungkap saat ini. Oleh karena itu, dia segera berkata kepada Linlong, Tuan Mudalin, senang sekali Anda baik-baik saja. Binatang buas ini nampaknya sangat kuat. Kita harus menghadapinya bersama-sama. Setelah mengatakan itu, dia langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Serigala Hitam itu. Untuk meninggalkan kesan baik di hati Liru Yue, Zhao Han juga menamparkan Hei Lang di saat yang bersamaan. Pada saat ini, Fang San tentu saja berharap tamparannya akan membangunkan Serigala Hitam. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sesuai keinginannya. Namun, yang tidak dia duga adalah setelah tamparannya mendarat di tubuh Serigala Hitam, Serigala Hitam justru berbalik dan menerkam dirinya dan Zhao Han. Kekuatan Serigala Hitam jauh lebih kuat dari mereka. Begitu ia menerkam, aura kuatnya langsung membuat mereka ketakutan. Zhao Han berteriak, apa yang terjadi? Pada saat ini, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengeluarkan kucing itu dari tasnya. Untuk sesaat, keduanya terkunci dalam pertarungan sengit dengan Serigala Hitam. Untungnya, keduanya menyerang pada saat bersamaan. Jika hanya salah satu dari mereka, mereka pasti sudah terluka oleh cakar Serigala Hitam. Tuan Mudalin, ayo pergi dan bantu juga, kata Liru Yue sambil melihat Hei Lang dan Fang San bertarung dengan sengit. Menurutnya, Fang San dan Zhao Han datang karena dia, jadi jika dia tidak membantu, dia tentu akan merasa bersalah. Baiklah, Lin Long mengangguk sambil tersenyum. Namun, saat dia menjawab, sesuatu terjadi di sisi lain. Serigala Hitam justru berisiko terluka akibat serangan Zhao Han dari belakang dan menerkam Fang San. Wajah Fang San dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Serigala Hitam akan bertarung mati-matian. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Serigala Hitam. Namun, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menahan serangan kekuatan penuh Serigala Hitam? Saat energi telapak tangan menghantam, Fang San langsung diterkam oleh Serigala Hitam. Kemudian, mulut Serigala Hitam yang berdarah langsung menggigit kaki Fang San. Dalam sekejap mata, Fang San yang begitu terkejut hingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, langsung mengeluarkan jeritan darah yang mengental lalu pingsan. Alasannya sangat sederhana. Kakinya telah digigit oleh Serigala Hitam. Pada saat ini, energi telapak tangan Zauhan menghantam punggung Serigala Hitam, membuat Serigala Hitam terbang beberapa meter jauhnya. Kemudian, Li Ruye juga mengejar Serigala Hitam dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Tidak hanya Li Ruye, Linlong juga tampak bergegas mendekat. Kemudian, dengan upaya bersama dari beberapa orang, mereka akhirnya mengusir Serigala Hitam. Meski Serigala Hitam berhasil diusir, Fang San juga kehilangan kakinya. Kakinya sebenarnya sudah langsung ditelan perut Serigala Hitam. Situasi ini tentu saja menyebabkan Zauhan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Serigala Hitam akan benar-benar menggigit tuannya. Apa sebenarnya yang salah? Dia bingung. Kemudian, dia buru-buru berjalan ke sisi Fang San, memberinya pil penyembuh, dan membalut luka Fang San. Setelah beberapa saat, Fang San terbangun. Ketika dia melihat kakinya hilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong sedih ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menjadi cacat di masa depan. Setelah kejadian ini, beberapa dari mereka secara alami tidak berburu binatang buas lagi. Sebaliknya, mereka langsung kembali ke kota Tianyuan. Fang San langsung dikirim ke klan Fang oleh Zauhan, sedangkan Linlong kembali ke klan Zhao terlebih dahulu. Adapun Li Ruyue, dia kembali ke keluarga Li. Beberapa hari kemudian, Fang Kang Cheng, yang bergegas datang setelah mendengar berita tersebut, mau tidak mau bertanya dengan marah ketika dia melihat putranya dalam keadaan seperti itu, apa yang terjadi? Fang San menceritakan semuanya secara detail. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa serigala hitam itu tidak menyerang Linlong, dan malah mengambil risiko terluka dengan menggigit kakiku? Fang San bertanya dengan bingung. Aku juga merasa aneh. Serigala hitam itu jelas-jelas berada di bawah kendali Tuan Muda Fang. Mengapa ia berbalik dan menyerang Tuan Muda Fang setelah mengejar Linlong? Zhao Han juga bingung. Fang Kang Cheng telah kembali hari ini, dan Zhao Han kebetulan datang menemui Fang San. Itu sebabnya dia bertemu Fang Kang Cheng. Setelah berpikir dengan hati-hati, Fang Kang Cheng berkata dengan ekspresi gelap, hanya ada satu kemungkinan. Linlong pasti telah menguasai serigala hitam. Kalau tidak, dia tidak akan berbalik dan menyerangmu. Tapi Paman kelima memberitahuku bahwa bahkan Beastmaster yang lebih kuat darinya tidak bisa mengendalikan serigala hitam yang sudah berada di bawah kendali Rune itu. Bagaimana Linlong melakukannya? Fang San bertanya dengan ragu. Itu juga yang aku tidak mengerti. Tapi jika bukan itu masalahnya, itu tidak masuk akal sama sekali, kata Fang Kang Cheng sambil menggelengkan kepalanya. Mungkinkah ada yang salah dengan Rune itu, dan karena itulah serigala hitam berbalik dan menyerangku. Kata Fang San. Kamu harus bertanya pada Paman kelimamu untuk mencari tahu. Fang Kang Cheng mengangguk. Tapi, bagaimanapun juga, itu semua berhubungan dengan Linlong. Jika bukan karena dia, ini tidak akan terjadi, kata Fang San sengit. San, R, jangan khawatir. Ayah tidak akan melepaskan Linlong. Fang Kang Cheng segera berkata. 848 Untuk mengetahui kebenarannya, Fang Kang Cheng mengirim seseorang untuk mengundang Paman kelima Fang San kemari. Ketika dia mendengar bahwa putra Fang Kang Cheng, Fang San, yang juga disayangi olehnya, kakinya digigit serigala hitam, Paman kelima Fang San secara alami bergegas mendekat. Setelah memberitahu Paman kelima Fang San tentang apa yang terjadi, Fang Kang Cheng segera bertanya, Kang Rui, menurutmu apa yang terjadi? Fang Kang Rui adalah adik laki-lakinya, dan dia sangat menyayangi Fang San. Tentu saja Fang Kang Cheng tidak akan mencurigai Fang Kang Rui melakukan apapun terhadap Rune itu. Bahkan Fang San pun berpikir demikian. Rune itu sangat mendalam. Bahkan aku harus mempelajarinya berulang kali selama beberapa bulan sebelum aku berhasil menggunakannya. Tidak hanya itu, dengan kesulitannya, bahkan Beastmaster yang lebih kuat dariku akan kesulitan menguraikannya setelah menggunakannya di Black Serigala, menyebabkan Serigala Hitam membalas. Bahkan jika mereka bisa, itu akan memakan banyak waktu. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa Linlong masih sangat muda, dan Serigala Hitam hanya mengalami serangan balasan dalam waktu singkat. Jadi, agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Linlong yang mengendalikannya, kata Fang Kang Rui. Kang Rui, maksudmu ada yang salah dengan Rune itu? Fang Kang Cheng mau tidak mau bertanya. Tetapi saya telah mempelajari Rune itu berulang kali. Saya yakin tidak ada yang salah, jadi saya menggunakannya pada Black Wolf dan memberikannya kepada Fang San, kata Fang Kang Rui. Kalau begitu, Kang Rui, apa maksudmu? Fang Kang Cheng sedikit bingung. Dengan kata lain, saya juga tidak tahu apa yang terjadi, kata Fang Kang Rui sambil tersenyum pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Fang Kang Cheng bertanya. Aku dengar Linlong bukan berasal dari klan besar manapun. Kang Cheng, tidak bisakah kamu menangkapnya dan membawanya ke sini? Kata Fang Kang Rui. Kudengar Linlong bisa menguraikan teks dalam buku yang kutunjukkan padamu sebelumnya. Jadi, sebaiknya jangan bertindak gegabu sebelum dia menguraikannya. Apalagi masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Li dan keluarga Zhao, jawab Fang Kang Cheng. Linlong itu bisa menguraikan teks itu. Fang Kang Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya ketika dia mendengar Fang Kang Cheng berkata demikian. Awalnya aku tidak percaya, tapi ku dengar Linlong sebenarnya bisa menulis teks itu dengan mudah. Aku tidak punya pilihan selain memercayainya, kata Fang Kang Cheng. Karena itu masalahnya, mari kita tunggu dan lihat, kata Fang Kang Rui. Mem, Fang Kang Cheng mengangguk. Yang disebut menunggu tentu saja bukan menunggu berhari-hari. Sebaliknya, Fang Kang Cheng segera mengambil tindakan dan memanggil para leluhur dari dua klan lainnya untuk berdiskusi. Kepala keluarga Zhao, Zhao Tianying, dan kepala keluarga Li, Li Yuran, tentu saja sangat gembira. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Linlong ada hubungannya dengan kaki Fang Zan yang digigit serigala hitam, ekspresi mereka berubah suram. Linlong ini mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Lin. Namun, keluarga Lin sangat jauh dari kita. Agak sulit untuk membuktikannya. Memang benar, jika dia benar-benar seseorang dari keluarga Lin, mengingat kekuatan keluarga Lin, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu memupuk bakat seperti itu. Zhao Tianying dan Li Yuran berkata satu demi satu. Kang Cheng, Fang, ke-ke, ke-ke-ke-ke-ke Linlong, untuk mengatakan, ke-ke, Linlong mengatakan, Li, dia ke Kang Cheng. Ke, dia ke, ke-long Kang Cheng ke-ke, ke-ke-ke. Panjang. Kamu benar, Patriark Zhao. Selama kita duduk di sampingnya, dia tidak akan bisa memanfaatkan kita tidak peduli trik apa yang dia mainkan. Li Yuran mengangguk. Jika itu masalahnya, haruskah kita memintanya untuk menguraikan buku itu? Kata Fang Kang Cheng. Tidak masalah, jawab Li Yuran dan Zhao Tianying secara bersamaan. Saat ini, Fang Kang Cheng berkata, Namun, setelah saya menguraikan buku ini, saya ingin mempertahankan Linlong di sini. Anda tidak keberatan, bukan? Selama Linlong memecahkan buku itu, dia tidak perlu takut. Jadi, dia secara alami harus menjatuhkan Linlong. Jika Linlong benar-benar orang yang menyakiti Fang San, Fang Kang Cheng percaya bahwa dia bisa mengetahui rahasia Linlong selama dia menggunakan beberapa trik. Bahkan jika dia salah paham terhadap Linlong, dia tidak peduli. Di belakang Linlong hanya ada keluarga kecil Lin. Jika Linlong didukung oleh raksasa, Fang Kang Cheng hanya bisa berhati-hati. Bagaimanapun, putranya tidak bisa terluka tanpa alasan. Setelah membuat keputusan ini, Zhao Tianying segera mengirim bawahannya kembali ke keluarga Zhao untuk memanggil Linlong. Linlong secara alami pergi dengan gembira. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika keluarga Fang memasang jebakan yang tidak bisa dihindari, dia tidak akan takut sama sekali. Jadi, dia tentu saja pergi tanpa ragu-ragu. Ketika dia tiba di aula utama keluarga Fang, Linlong bertemu dengan ketiga kepala keluarga. Meskipun dia tidak sabar untuk mengikat Linlong dan menginterogasinya, Fang Kang Cheng masih tersenyum dan berkata, Tuan Mudalin, saya mendengar dari kepala keluarga Zhao bahwa Anda akrab dengan bahasa suku Yao. Itu benar, Linlong mengangguk. Kalau begitu, Tuan Mudalin, bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Li Yuran bertanya. Tentu saja. Saat dia mengatakan ini, Linlong segera menggunakan jarinya untuk menulis beberapa kata dalam bahasa suku Yao di atas meja. Kali ini, dia menulis dalam bahasa yang berbeda. Apalagi dia sangat familiar dengannya. Mereka bertiga semuanya sudah membaca buku tersebut dan akrab dengan karakter di dalamnya. Dengan sekali melihat, mereka tahu bahwa Linlong sedang menulis kata-kata di dalam buku. Mereka segera mengangguk. Sepertinya Tuan Mudalin benar-benar mengetahui bahasa suku Yao. Li Yuran segera tersenyum. Berbeda dengan Fang Kang Cheng, senyumannya datang dari lubuk hatinya. Setelah belajar sekian lama, dia masih belum bisa menguraikan bukunya. Sekarang tiba-tiba ada kemungkinan, dia secara alami bahagia. Zhao Tianying juga senang. Lagi pula, bukan putranya yang terluka. Saat ini, adik laki-laki Fang Kang Cheng, Fang Kang Rui, juga berada di aula bersama ketiga keluarga. Kang Cheng, aku tidak sabar lagi. Keluarkan buku itu dan biarkan Tuan Mudalin melihatnya. Zhao Tianying lalu berkata langsung. Baiklah. Saat dia mengatakan ini, Fang Kang Cheng mengeluarkan sebuah buku kuno. Linlong hanya melihat sekilas dan menemukan bahwa empat kata besar yang tertulis di permukaan adalah bahasa suku Yao. Yang membuatnya sangat bahagia adalah empat kata itu adalah seni bela diri terbang. Meskipun dia senang, Linlong secara alami berpura-pura tenang di permukaan. Itu memang buku suku Yao. Linlong tersenyum tipis. Oh, apa arti keempat kata ini? Mendengar Linlong mengatakan ini, Zhao Tianying segera menunjuk keempat kata itu dan bertanya dengan tidak sabar. Li Yuran juga memandang Linlong dengan ekspresi penuh harap. Bahkan Fang Kang Cheng, yang membenci Linlong di dalam hatinya, sangat menantikannya. Empat kata ini adalah teknik telapak tangan Ling Tian. Kata Linlong. Teknik telapak tangan Ling Tian. Nama ini terdengar sangat mendominasi. Sepertinya ini adalah teknik seni bela diri yang kuat. Saya tidak menyangka kita benar-benar bisa mendapatkan teknik seni bela diri seperti itu. Ini sangat menarik. Mendengar Linlong mengatakan ini, beberapa dari mereka langsung gembira. 849. Namanya mendominasi, tetapi jika itu adalah keterampilan bela diri tingkat rendah, itu tidak akan berguna. Lagi pula, ada banyak orang yang suka menggunakan nama yang berlebihan ketika menyebutkan keterampilan bela diri. Bahkan ada yang menggunakan nama yang ratusan kali lebih dilebih-lebihkan. Linlong segera menunjuk kata-kata kecil di bawah empat kata itu dan berkata, menurut kata-katanya, itu pasti teknik telapak tangan kelas bumi tingkat tinggi. Meskipun sangat disayangkan bahwa itu bukan keterampilan bela diri kelas mendalam atau surga, beberapa dari mereka masih sangat senang. Bagaimanapun, meskipun mereka dianggap sebagai kekuatan yang layak, mereka tidak memiliki banyak keterampilan bela diri tingkat tinggi. Keterampilan bela diri paling kuat yang diturunkan oleh beberapa keluarga hanyalah keterampilan bela diri kelas mendalam tingkat rendah milik keluarga Fang. Adapun keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi, jumlahnya tidak banyak. Sekarang mereka tiba-tiba mendapatkan keterampilan bela diri, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Bagus sekali, Tuan Mudalinlong, segera pecahkan. Kami pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Zhao Tianying segera tersenyum. Oke, setelah menjawab, Linlong segera memusatkan seluruh perhatiannya pada buku itu. Dalam keadaan normal, beberapa orang tua seharusnya menghindarinya saat ini, tetapi mereka takut Linlong akan mempermainkannya, jadi tidak satupun dari mereka mengatakan hal seperti itu. Mereka semua berpura-pura tidak melihat ke arah Linlong, tetapi setiap gerakan Linlong berada di bawah perhatian mereka. Tidak banyak kata dalam manual rahasia ini. Setelah membolak-baliknya, Linlong sudah menghafal semua isinya. Tidak hanya sekedar menghafal, namun dengan pengalaman dan ilmunya, ia langsung memiliki pemahaman umum tentang ilmu bela diri terbang ini. Dia yakin ini adalah keterampilan bela diri terbang yang digunakan suku Yao bersama dengan kristal es. Bagaimana itu? Melihat Linlong tersenyum tipis setelah membaca, Zhao Tianying dan Li Yuran dengan cepat bertanya. Saya khawatir jika saya mengatakannya dengan lantang, kalian para senior tidak akan dapat mengingatnya. Linlong tersenyum. Cepat, bawakan aku pulpen dan kertas. Fang Kang Cheng segera berkata kepada pelayan di sampingnya. Dia begitu fokus pada Linlong dan manual rahasia ini sehingga dia benar-benar melupakan masalah ini. Pelayan keluarga Fang segera membawa pena dan kertas. Setelah menerima pena dan kertas, Linlong segera mulai menulis di atasnya. Tentu saja yang ditulisnya bukanlah kata-kata dalam ilmu bela diri terbang tersebut, melainkan isi dari teknik telapak tangan yang mengjulang surga. Teknik telapak tangan mengjulang surga yang dia sebutkan bukanlah sesuatu yang dia katakan dengan santai. Itu benar-benar keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Namun, untuk melepaskan kekuatan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi ini, dia perlu memasangkannya dengan metode penanaman mental lainnya. Tanpa metode penanaman mental itu, keterampilan bela diri ini hanya akan mampu menampilkan kekuatan keterampilan bela diri tingkat huang. Linlong tidak akan menuliskan metode penanaman mental ini. Dia tahu bahwa orang-orang ini memiliki niat buruk terhadapnya, jadi dia tentu saja tidak akan melampiaskannya. Segera, Linlong menuliskan isi teknik telapak tangan naik surga di selembar kertas. Selama proses ini, Zhao Tianying dan yang lainnya secara alami melebarkan mata mereka saat mereka menatap setiap kata yang ditulis Linlong. Mereka tidak hanya melihat, mereka juga memikirkannya. Ketika mereka melihat Linlong selesai menulis kata terakhir, mereka semua menunjukkan senyuman di wajah mereka. Itu karena mereka bisa merasakan kekuatan seni telapak tangan Lingtian. Itu jelas merupakan seni palem alam bumi tingkat tinggi. Setelah memastikan hal ini, mereka yakin Linlong tidak berbohong kepada mereka. Tuan Mudalin sungguh luar biasa. Anda benar-benar menguasai bahasa suku Yao. Dia memang kuat. Anda harus tahu bahwa para sarjana kuno yang kami pekerjakan menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk memahami arti samar dari kata-kata tersebut. Untuk sesaat, Zhao Tianying dan Li Yuran penuh pujian. Bagaimana mereka tahu bahwa apa yang diuraikan Linlong bukanlah isi dari keterampilan bela diri terbang ini. Mereka juga tidak tahu bahwa Linlong telah menahan diri ketika dia mengeluarkan teknik telapak tangan Lingtian. Berpikir tentang bagaimana orang-orang ini akan berpikir bahwa teknik telapak tangan Lingtian tidak buruk, tetapi masih tidak dapat melepaskan kekuatannya tidak peduli seberapa keras mereka memutar otak, Linlong tidak bisa menahan senyum. Setelah memujinya, Zhao Tianying dan Li Yuran bahkan masing-masing mengambil pena dan kertas, menyalin teknik telapak tangan Lingtian yang telah ditulis Linlong. Walaupun pada dasarnya mereka sudah menghafalnya, mereka takut salah mengingatnya, sehingga mereka menyalinnya dengan cara ini. Adapun mengapa mereka menyalinnya secara pribadi, itu wajar karena mereka takut bawahan mereka salah menyalinnya. Setelah menyalinnya dan membandingkannya dengan hati-hati, mereka berdua akhirnya menyimpan salinannya di tangan mereka dengan puas. Baiklah, kami berangkat dulu. Lalu, mereka berdua buru-buru berpamitan dan pergi. Fang Kang Cheng selanjutnya akan berurusan dengan Linlong, jadi mereka tentu saja tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Adapun apa yang disebut janji mereka, itu benar-benar terlempar ke belakang pikiran mereka. Setelah mereka berdua pergi, ekspresi Fang Kang Cheng langsung menjadi gelap. Dia memandang Linlong dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Mudalin, anak saya datang ke Pegunungan King Yuan bersama Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang luka-lukanya? Saya tidak punya pendapat apapun, jawab Linlong acuh tak acuh. Apakah itu tidak ada hubungannya denganmu? Fang Kang Cheng mendesak. Oh, mengapa menurutmu begitu, Patriark Fang? Linlong bertanya. Biar ku beritahu, Serigala Hitam itu bukan dari Pegunungan King Yuan. Itu adalah binatang buas yang Fang Zhang gunakan metode khusus untuk mengendalikannya. Alasan mengapa dia melepaskannya adalah untuk berurusan denganmu. Namun, dia tidak menyerangmu setelah itu. Sebaliknya, dia berbalik menyerang Fang Zhang dan menggigit kaki Fang Zhang. Jika kamu tidak menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengendalikan Serigala Hitam, ini tidak akan terjadi. Karena dia sudah memastikan bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap Linlong, dan tidak ada orang lain di sekitarnya, Fang Kang Cheng tentu saja tidak bertele-tele. Linlong dengan tenang tersenyum dan berkata, Otakmu adalah milikmu, Patriark Fang. Kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Saya tidak dapat mengendalikannya. Fang Kang Cheng berteriak, masih mencoba memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Kau lah yang merusaknya. Pada saat ini, Fang Kang Rui dari Fang Kang Cheng juga angkat bicara. Linlong, beritahu kami, metode apa yang kamu gunakan untuk menguasai Serigala Hitam. Dia sebelumnya merasa bingung, tetapi setelah bertemu Linlong dan melihat bahwa Linlong dapat dengan mudah menguraikan kata-kata itu, dia merasa bahwa Linlong tidak sesederhana kelihatannya. Oleh karena itu, dia juga merasa Linlong lah yang paling mencurigakan. Linlong tiba-tiba berkata, Karena kalian semua berpikir begitu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Benar, Serigala Hitam itu berada di bawah kendaliku. Aku juga yang memerintahkannya untuk menggigit kaki Fang San. Alasan mengapa Linlong mengakuinya secara alami karena dia telah memperoleh teknik bela diri terbang. Terlebih lagi, setelah memikirkannya selama beberapa waktu, dia menemukan bahwa pihak lain tidak menyembunyikan apapun. Karena itu, dia secara alami tidak lagi merasa was-was. Mereka berdua tidak menyangka Linlong akan mengakuinya, dan tertegun sejenak. Mereka berdua tidak merasa bahwa Linlong tidak punya pilihan selain menyetujui interogasi mereka. Sebaliknya, dia justru mengakui bahwa dialah yang melakukannya. Ini karena mereka tidak melihat rasa takut di Linlong. Fang Kang Cheng segera meraung, Nak, jika aku tidak melumpuhkan kakimu hari ini, aku akan menulis namaku terbalik. Adapun Fang Kang Rui, dia menatap Linlong dengan cermat. Selain melumpuhkan Linlong, dia juga ingin mengetahui metode apa yang digunakan Linlong untuk mengendalikan serigala hitam. 850 Tuan, tidak perlu menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam. Biarkan aku, Hei Hu, yang merawatnya. Pada saat itu, seseorang di belakang Fang Kang Cheng menonjol. Orang itu terlihat agak galak dan kulitnya sangat gelap. Dia benar-benar sesuai dengan namanya. Oke, Hei Hu, Fang Kang Cheng mengangguk, lalu berkata dengan wajah seram, Namun, jangan bunuh dia. Saya masih ingin bertanya tentang asal-usulnya dan menyiksanya. Ya Tuan, Hei Hu segera mengangguk. Aula itu relatif sempit, jadi mereka segera keluar dari aula dan mengepung Linlong dengan rapat di halaman. Pada saat itu, semua seniman bela diri keluarga Fang berkumpul di halaman. Bahkan Fang Zan yang terluka digendong ke samping oleh para pelayan. Melihat Hei Hu akan melawan Linlong, Fang Zan langsung berkata dengan garang, Hei Hu, pukul dia. Dalam waktu singkat itu, Fang Zan telah menerima informasi, Linlong secara pribadi mengakui bahwa dialah yang mengendalikan serigala hitam. Jadi, tentu saja, Fang Zan sangat membenci Linlong. Pada saat itu, orang-orang yang hadir secara alami merasa bahwa Linlong tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Namun, mereka tidak bisa tidak mengagumi satu hal, Linlong tampak tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh sedikitpun. Ketabahan mentalnya saja sudah menakutkan. Tapi untungnya, setelah hari ini, dia tidak akan bisa mengancam keluarga Fang, pikir Fang Kang Cheng dalam hatinya. Pada saat itu, perhatiannya secara alami tidak hanya tertuju pada Linlong. Dia juga diam-diam mengamati sekelilingnya. Dia takut pembantu Linlong akan muncul. Namun, dia menghela nafas lega karena tidak merasakan ancaman apapun. Justru karena itu, dia yakin Linlong tidak lagi menjadi ancaman bagi keluarga Fang. Bocah, kamu berani membuat masalah di keluarga Fang kita dengan kemampuan seperti itu. Hari ini, aku, Hei Hu, akan mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Hei Hu berkata dengan dingin. Pada saat itu, dia secara alami harus tampil baik di depan Fang Kang Cheng dan yang lainnya. Kekuatan Hei Hu juga tidak lemah, dia adalah Marsial Lord Peringkat 5. Selain itu, dia juga memiliki api spiritual pada dirinya. Jadi, dia yakin Linlong bukan tandingannya. Setelah berbicara, Hei Hu segera melayangkan pukulan ke arah Linlong. Takut terjadi sesuatu yang tidak terduga, Macan Hitam segera menggunakan api spiritual di tinjunya. Ini adalah jenis atribut api-api spiritual. Setelah diaktifkan, api merah langsung menyala di permukaan kekuatan tinju macan hitam. Linlong tersenyum tipis saat melihat pukulan Hei Hu yang masuk. Dia juga melontarkan pukulan. Dengan pukulan itu, tubuh Linlong mulai terbakar dengan semacam api. Tentu saja, orang banyak tidak berpikir bahwa Linlong akan memiliki api spiritual yang kuat. Namun, saat api Linlong muncul, keheranan segera muncul di wajah mereka. Ini karena mereka menemukan bahwa api spiritual Linlong sepertinya membakar logam. Api roh macam apa ini? Mengapa ini sangat aneh? Tidak hanya aneh, tapi juga sangat kuat. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Di tengah keterkejutan mereka, kekuatan energi menghantam, dan salah satu dari mereka terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah jatuh ke tanah, tubuhnya mengejang, dan dia benar-benar mati begitu saja. Orang yang dikirim terbang secara alami adalah harimau hitam. Api rohani ini terlalu kuat. Melihat hasil tersebut, penonton langsung berteriak kaget. Mereka tahu level Heihu. Yang terpenting, Heihu memiliki api spiritual. Meskipun itu bukan api spiritual yang kuat, itu tetaplah api spiritual. Di dunia di mana api spiritual jarang terjadi, itu adalah keberadaan yang kuat bagi orang-orang biasa. Siapa sangka Heihu akan menjadi sangat lemah? Karena sangat lemah, itu menunjukkan betapa kuatnya api spiritual Linlong. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa kekuatan Linlong telah mencapai alam Raja Beladiri, mereka mungkin akan menyebar seperti burung dan binatang. Linlong, api spiritual macam apa itu? Ekspresi wajah Fang Kang Cheng jelek. Adapun perkembangan di sampingnya, dia sudah tercengang. Dia tidak menyangka Linlong menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Kamu tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Linlong tersenyum tipis. Linlong tidak berpura-pura. Di benua langit campuran saat ini, tidak banyak orang yang mengetahui tentang api spiritual logam. Huh, jangan mengira kami tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena api spiritualmu sangat kuat. Wajah Fang Kang Cheng menjadi gelap ketika dia melihat Linlong tidak menganggapnya serius. Dia tidak bercanda. Dia benar-benar merasa bahwa betapapun kuatnya api spiritual Linlong, itu bukanlah tandingannya. Bagaimanapun, dia sudah menjadi seniman bela diri Realm Martial Overlord peringkat 8. Dia tinggal selangkah lagi untuk maju ke 90% Realm Martial Overlord. Dia jauh lebih kuat dari Heihu, Fangzan, dan yang lainnya. Jika diberi jangka waktu tertentu, dia bahkan bisa maju ke alam Raja Bela Diri. Oleh karena itu, mengapa dia menganggap serius Linlong? Terlebih lagi, api spiritual di tubuhnya tidak biasa seperti milik Heihu. Mem, kalau begitu Tuan Fang, datang dan bertarung. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Linlong tidak menganggap serius Fang Kang Cheng, orang-orang dari keluarga Fang mengertakkan gigi. Namun, saat ini, tidak ada yang berani melangkah maju. Heihu sudah menjadi panutan mereka. Mereka tidak mau mengikuti jejaknya. Kalau begitu aku, Fang Kang Cheng, akan memberimu pelajaran. Fang Kang Cheng berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Fang Kang Cheng segera menyalakan api spiritualnya. Setelah beberapa saat, nyala api transparan yang hampir tidak berwarna membakar tubuhnya. Begitu nyala api muncul, orang-orang di sekitarnya langsung merasakan tekanan yang kuat. Yang lebih lemah bahkan bisa merasakan kekuatan tak kasat mata menimpa mereka, membuat mereka sulit bernapas. Kakak, penguasaanmu terhadap api palu raksasa semakin lama semakin baik. Merasakan tekanan, wajah Fang Kang Rui langsung menampakkan senyuman. Alasannya adalah karena dia merasa Fang Kang Cheng pasti mampu mengalahkan Lin Long. Tidak hanya ada perbedaan di alam mereka, tapi bahkan api palu raksasa bisa sepenuhnya menekan api spiritual Lin Long. Fang Kang Rui tidak tahu bahwa dia hanya menerima begitu saja. Tuhan, setelah Anda menggunakan api palu raksasa, Lin Long tidak akan bisa melawan. Wilayahnya lebih tinggi dari lawannya dan api spiritualnya juga lebih baik. Bagaimana Lin Long bisa menang? Orang-orang dari keluarga Fang Mao tidak mau mengatakan ini. Bahkan ada yang meneriaki Lin Long, Nak, cepatlah menyerah. Jika kamu menyerah, Tuhan mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kamu hanya bisa dipukuli sampai mati dan diumpankan ke anjing. Hei hei, api palu raksasa apa? Tidak ada bedanya dengan kepalan tangan bayi, kata Lin Long dengan tenang ketika mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Kata-katanya langsung membuat marah orang-orang dari keluarga Fang. Nak, kenapa kamu begitu sombong? Tuhan akan menghajarmu dengan sangat kejam sehingga kamu tidak akan tahu utara. Dia hanya memamerkan kevasihannya sebelum dia mati. Dalam waktu beberapa saat, dia akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh Tuhan. Ekspresi Fang Kang Cheng juga berubah jelek. Dia berkata dengan dingin, Nak, beraninya kamu memandang rendah api palu raksasa miliku. Akan kutunjukkan betapa kuatnya api itu.